Assalamualaikum semuanya Ada toge dan bengguam Dibikin ini aja yuk Pertama siapkan 2 gelas air Atau setara dengan 400 ml Lalu tambahkan 75 gram gula merah Ini gulanya Sudah kita cincang dulu Supaya cepat larut Lalu kita masak Sampai mendidih Selanjutnya kita masukkan 1 buah bengkuang Yang sudah diiris seperti ini Atau dipotong seperti korek Aduk sebentar Lalu tutup Dan masak bengkuang Sampai setengah matang Nah ini bengkuangnya Sudah agak layu Dan gulanya juga sudah meresap Kedalam bengkuang Ini kita angkat Dan sisihkan Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat Di kolom deskripsi Untuk sisa air gulanya Ini kita jadikan Seperti lem ya Dengan cara menambahkan Larutan dari Satu sendok makan Tepung topioka Yang sudah kita campur Dengan sedikit air Aduk terus Sampai mengental Seperti ini Berikutnya kita akan Buat bumbunya Disini ada Setengah sendok teh merica Tiga siung bawang putih Satu buah cabai merah Yang sudah dipotong-potong Atau bisa juga Ditambahkan rawit Jika suka pedas Tambahkan juga Setengah sendok teh garam Ini kita ulek Sampai lembut Setelah itu Kita panaskan wajan Lalu tambahkan Dua sendok makan Minyak goreng Lalu tumis Bumbu yang sudah kita Ulek tadi Aduk sampai harum Lalu tambahkan Satu atau dua Butir telur Aduk-aduk Seperti telur Orak-arik Kemudian Masukkan 100 gram Tauge yang sudah Dibersihkan Dan campurkan juga Bengkuangnya Aduk sebentar Lalu angkat Untuk penyajiannya Disini ada Kulit lumpia Secukupnya Kemudian Temis tauke Dan karamel Dari gurau merah Lalu kita tata Seperti ini ya Banyaknya Sesuai selera Dari Ini enak banget untuk disajikan bersama keluarga Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu di resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton